Jumat kembali saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus di hari Jumat Pekan Kedua Advent ini Nabi saya menubatkan damai sejahtera, kebahagiaan, dan keselamatan anak cucu orang-orang yang memperhatikan perintah Tuhan Damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering Kebahagiaan akan berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti Keturunannya akan seperti pasir dan kersik yang banyak jumlahnya dan tidak pernah lenyap Lalu di dalam Injil Matius, Yesus menggambarkan orang-orang yang menolak dirinya dan menolak juga Yohanes Pembaktis Dengan suatu perumpamaan, mereka itu diumpamakan seperti anak-anak di pasar Yang merajuk karena kemauannya tidak dituruti teman-temannya yang lain Yohanes yang hidup puasa, mereka sebut sebagai orang gila Yesus yang hidup biasa, mereka sebut pemabuk dan pelahap Mereka selalu punya alasan untuk menolak utusan Allah Hanya karena tidak memenuhi harapan yang mereka sendiri ciptakan atau yang seperti mereka inginkan Para saudara dan saudariku, sifat kekanak-kanaan yang meracu dan tidak pernah merasa puas Tidak pernah merasa bahagia Terjadi pada orang-orang yang menolak Allah sebagaimana adanya Sedangkan sikap menerima Yesus sebagaimana adanya Akan membuahkan damai sejati dan benar-benar rasa bahagia Kita ditantang hari ini untuk melihat gambaran kita tentang Allah Dan melihat apakah itu adalah gambaran yang kita buat sendiri dan kita gunakan untuk membenarkan cara hidup kita Atau apakah kita percaya kepada Allah sebagaimana adanya Dan setia menjalani hidup kita sesuai dengan Injil Amin Sampai jumpa